Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanamin Walakibatulil mutakin Walhusroh nuril asin Allahumma salli wa sallim wa'ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Ahmad Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat Youtube yang dimuliakan oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang selalu kita terima tanpa ada hantinya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilanamin Selamat dan salam Semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku yang kali ini dengan judul Walau sholat eduha dua rokaat asal baca surat ini pasti dapat terhidu Allah dan hajat terkabul namun sebelumnya izinkan kami untuk mengingatkan biasakan untuk menyimak video dari kami dari awal sampai akhir dengan harapan Anda tidak akan salah paham di dalam mengamalkannya disambing itu insyaallah akan lebih bermanfaat selanjutnya yang berkenan untuk like, share, and comment serta subscribe kami ucapkan terima kasih yang seterus-terusnya mari kita bahas yang pertama bahwa sholat eduha merupakan sholat sunnah mu'akkadah atau dianjurkan dengan sangat untuk melakukannya sebagai ibadah mengapa dianjurkan? karena sangat banyak keutamaan dan faedah yang sangat besar karena begitu besar manfaatnya itu nabi s.a.w. menyampaikan bahwa sholat eduha itu sholatnya para nabi para sholihin para sidikin dan para awabin atau orang-orang yang senang bertobat tentu dibalik sebuah perintah Allah pasti ada hikmah ada kebaikan ada janji Allah yang akan diberikan bagi orang-orang yang mengerjakannya sedangkan nabi tidak pernah yang namanya melupakan sholat eduha setiap hari maka jika kita ingin mendapatkan ridu Allah mendapatkan kasih sayang Allah tentu ada banyak jalan dengan cara mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah maka ridu Allah insya Allah akan kita dapatkan salah satunya untuk mendapatkan ridu Allah yaitu dengan menjalankan sholat eduha secara rutin meskipun ini hanya sunnah tapi karena kepatuhan kita pada Allah insya Allah Allah juga akan membalas kebaikan kita dengan lebih daripada orang-orang yang tidak menjalankan sholat eduha ada pun manfaat yang luar biasa bagi seorang yang terbiasa menjalankan rutin sholat eduha diantaranya akan diberikan ampunan dari segala dosanya akan dicukupi kebutuhannya di sore hari sampai pagi akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka sangka arahnya kemudian akan menolak kefakiran ya dan sholat eduha ini juga bisa sebagai pengganti sedekah dari tulang-tulang kita yang ada persendian di tubuh kita yang sebanyak 360 sendi yang juga membutuhkan untuk disedekahi salah satu caranya adalah dengan sholat eduha ada pun surat eduha jika anda mengerjakan dua rokaat itu sudah baik tetapi akan lebih baik lagi jika saudara tahu bacaan yang dibaca setelah rokaat pertama kemudian setelah membaca al-fatihah maka surat apa yang harus dibaca dan di rokaat kedua setelah membaca al-fatihah surat apa yang harus dibaca ini tentu kita membutuhkan suatu rujukan ada pun cara yang terbaik sesuai dengan hadis nabi Muhammad s.a.w. adalah apabila anda mengerjakan surat eduha dua rokaat maka masing-masing sesudah membaca al-fatihah pada rokaat pertama membaca ayat kursi sepuluh kali agak berbeda ini ya membaca ayat kursi sepuluh kali dan pada rokaat kedua setelah membaca surat al-ikhlas membaca setelah al-fatihah membaca al-ikhlas sebanyak sepuluh kali juga hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah s.a.w. yang artinya dari Anas Nabi Muhammad s.a.w. barang siapa yang melaksanakan surat eduha membaca pada rokaat yang pertama surat al-fatihah dan ayat kursi sepuluh kali serta pada rokaat kedua sesudah fatihah membaca surat al-ikhlas sepuluh kali pasti ia mendapat keridoan yang terbesar dari Allah s.w.t itulah hal yang penting yang perlu anda lakukan agar kita mendapatkan keridoan Allah yang sangat besar di dalam menjalankan surat eduha meskipun hanya dua rokaat setelah itu anda bisa setelah salam ya nanti setelah salam ada satu doa pendek yang diriwayatkan dari Aisyah r.a ia berkata bahwa Rasulullah s.w.t beliau sholat eduha dengan sesudahnya membaca Allahumma firli wa tup'alayya inna ka'antat tawabur rohim jadi setelah anda sholat eduha kemudian anda membaca istighfar seratus kali kemudian akan lebih baik jika anda juga membaca doa pembuka rezeki juga seratus kali setelah itu anda berdoa Allahumma firli wa tup'alayya inna ka'antat tawabur rohim yang artinya ya Allah ampunlah aku dan terimalah taubatku sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang sampai beliau membacanya seratus kali hadis riwayat bukhari itulah doa solat hajat khusus yang diajar oleh Rasulullah dari A'isah mudah-mudahan anda bisa mengaksanakan dengan baik kemudian anda mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kami doakan apa yang menjadi hajat anda akan terkabur karena Allah subhanahu wa ta'ala akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh